Sampai jumpa lagi Dua pemenang masing-masing akan mendapat hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak Hadiah dipersembahkan oleh OPPO F3 Dual Selfie Camera Hai Pani Halo Anah ya? Iya Ente Kebalik Kebalik Ente Ente Dua-duaan dari mana nih? Sahur on the road lah Iya dong Iya SOTR Sahur on the road Oh iya betul Terus tadi aku ada yang ditipin ini buat Kang Sule mas Kang Sule nya gak ada ya? Sule lagi nyukur rambut belakang di pinggirnya pak Pinggiran Ada Hah? Selendang Belum Belum Oh kamu tau aja sih Oh tau dong Karena itu selendang kesukaan aku Lu kemana aja sih lu? Ini benerin sumur ada yang pindahin Tuh Aki Aki kemarin ngeselin banget tadi Iya Udah gue lelepin kesumur aja Kacau tuh Aki tuh Kang ini ada titipan Pasti selendangnya kemarin ini Untuk Sule Hah? Kita balik disono Tuh baru ini Ini lagi minum aja Ngelawak dulu baru minum Orang minum gak boleh Seret nih Selendang Lompat lho Lompat lho Lompat lho Lompat lho Siapa? Sini lewat solo aja Nah Tos dulu dong Tengah lah si tempatnya Nah Ho Selendang Tari sini kuat tadi Lu hanya jangan depan-depan lu Oke Lu habis makan bayam ya Kok tau? Gue pete lu Nanti makan pete dong Nanti makan pete Bukan disini ya? Eh disitu Ulang 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 Apa ini? Apa nih? Kita coba buka ya Coba buka Buka dong Ho Selendang Kenapa sih kan? Lu pasangnya lu disini Lu pasangnya lu disono ya Lu disono Salah mulu Ulang 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 Rekot amat sih Oke Sudah Ini deh Hah? Hah? Eh Eh Dan kesono Kesono Lu malah kesitu Berarti yang tadi gua Lu ngomongin apaan tadi Udah biar aman Hahnya Masih ngasih dah Lu kesono Oh yaudah Siap ya Satu Dua Tiga Hah? Selendang Ini kebauan Gak bau Oh ini juga kebauan Yalah gak usah pake H Gak usah pake H lah ya Masuk aja Selendang Hah? Gak usah pake H Inilah gini Ini yang bikin penasaran ya Neng ya Hati-hati loh Ntar lu areng bawa barbel Setiap yang datang itu Beda-beda justru Maksudnya Iya Kemarin gua areng bawa barbel Coba bawa barbel Melet-melet kemarin kayak gimana Gitu Justru ini yang bikin penasaran nih Hari ini Siapa yang datang Mau nyoba? Ana, sini Ayo Ana Sini Ana dan Ana Coba ini pak Hei Ini aja Ngajak ke Solo Di sini aja Ana mau sahur ke Solo Oh Gak jodoh Ini banget Gak jalan G storm Kroot Gpl Utul ini siapa jokernya gitu kaku-kaku badannya kaku orang lemes kayak es mambo pakai ini anak-anak itu siapa itu dia saya juga nggak tahu itu ada yang menyebabkan coba yang menyebabkan PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Lagi-lagi, lagi, lagi, lagi. Lagi-lagi, lagi, lagi. Lagi-lagi, lagi, lagi, lagi. Lagi-lagi, lagi, lagi. Tutupin, tutupin. Tutupin, tutup. Jaga, jaga. Curiga ada dua gue ini. Pakai lagi, pakai lagi. Pake lagi. Lagi-lagi. Pakai lagi. Lagi-lagi. Tauan lu Wah kembar pak Muka lu sama Kembar Berputusan cepet banget dari sono ke sono Untuk ini kunci tadi Iya Masih kuat kayaknya nih Masih kuat Keluar 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 Kita bisa ketipu Ternyata dua Orang kayak kunci ada duplikatnya Ini gua curiga nih Sen Aneh-aneh Besok 3 hari Besok bawa lagi ya Siapa yang tau Besok siapa yang keluar nih Selendang Siapa lagi Simen 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 Awas jangan sampe Haa Selendang Selendang Tauan nih orang dendema nih Masih ngebawas Ya udah aku pulang dulu deh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat Tengah dong Tengah Boleh 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 Wih raja minyak Raja minyak Minyak yang di muka Minyak guru lah Walaupun Ana apa kabar Ana Baik Ini katanya saya dengar ada berita yang kurang mengenakan Kemarin sempet digangguin orang di hotel Jogja katanya Oh iya Kenapa sih Ada cerita apa disitu Jadi gini ceritanya Kembar gak orangnya Yang bodainya kembar gitu Pak Enggak Nungguin ya Jadi gini ceritanya Masalah banget ya Tegang 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 musik koplo dong Jadi kan waktu itu kan aku abis Ada musik koplo juga suka ada yang tegang ya kan Aku abis Abis Shooting FTV kan Di Jogja Di hotel? Enggak di Jogja Kebetulan kan gini-gini di hotel Disediain sama PH kan Nah jadi hari pertama hari kedua itu Aku Di kamar 304 Nah itu masih aman-aman aja Cuma aku minta pindah Karena flashnya kan rusak Akhirnya aku dipindahin ke 302 Nah itu bekas artis juga disitu Yaudah pas pindah kesana Tiba-tiba Aku ceritanya kan Subuh-subuh abis Abis sawur Terus abis itu Sholat subuh Nah pas rokat pertama itu Ada Ada yang gangguin aku Dari depan Pintu depan tuh dibuka Dua kali Iya Didorong gini kan Nah itu karena keadaannya aku masih sholat Yaudah aku terusin aja Nah pas terakhir tuh Tapi terkunci pintunya? Kekunci Aku mau kunci kan Nah kan kamar aku tuh kuncinya Pintunya tuh ada dua kan Depan sama belakang Kamar 302 Di Jogja di hotel Kamar itu 302 Sebelahnya 301 Bener Iya terus pas udah selesai Udah selesai sholatnya Nah aku main handphone di tempat tidur kan Aku liat mungkin temen aku kali tadi yang ngetok-ngetok Atau enggak mungkin resepsionis yang mau ganti Apa? Spray atau gimana Tapi aku mikir kok subuh-subuh kan Iya Nah pas aku lagi main handphone Tiba-tiba pintu belakang Ada yang buka juga Didorong gitu kan Cuman posisinya Kekunci juga Tapi ada yang dorong? Iya digini loh Orang itu? Enggak tau Sampai sekarang aku itu orang Enggak bisa gorong sampai celek itu orang Orang Kalau maluk halus enggak bisa sampai celek Enggak bisa Tembus paling lain Tembus Masuk-masuk aja Si Dede tuh paling Paling takut Kalau liat orang kesudupan Iya Dia mau nangis tuh Akhirnya kamu bangun Positifnya mungkin itu petugas Atau mungkin orang yang mengira Di situ masih ada artis yang sebelumnya Ah bisa jadi Mungkin mau di calling Jadi posisinya Si kamar 304 itu Udah diisi sama tamu Makanya mandi Oh mandi Jeng Jeng Atau mungkin crew call yang pengen make sure aja Kalau gak sesungguh pak crew call Iya kan aku udah sharing kan sama krunya Terus besokannya akhirnya ada unit yang tidur di situ Aku sih berharap itu kejadiannya keulang lagi kan Ternyata enggak Jadi sampai sekarang gak tau itu orang Oke Kalau begitu nanti kita akan coba ke sana Dan ngapain Pak ada yang masuk pak Ada yang masuk ngetuk Masuk Ada yang masuk Oke Supaya anak gak sedih lagi Kita punya hadiah buat kamu Kamu suka banget dengan ini Coba kasih liat le Apa? Aku juga bingung nih banget Oh ini nih Kamu suka banget sama sate Ya kan? Kamu suka sate kan? Suka Tapi kok bumbunya dong? Satenya mana pak? Satenya mana? Kamu suka一个 disini Sate Sate Satenya itu di sini Sate Sate Satenya itu di sini kamu bener suka banget sama sate sate ayam, sate sapi, apa sate apa sate ayam sate ayam kenapa sih kamu suka sate, gak suka aku enakan sate lah lemah bener lemah pahit biarin pahit-pahit juga gak manis iya sama oke biar adil, hadiah buat hana ada sesuatu hadiah buat hana tadaaa harusnya dia yang buka loh iya biar aku surpise biar aku surpisekan dia inget gak gak pelek semurah kayak temen gue tuh aduh dari tapping ayo coba inget gak dengan sarung ini ini mas enggak, enggak tahu enggak tahu enggak inget oke, kita buka ya apa hubungannya dengan sarung ini inget gak waktu jaman sekolah oke, jaman sekolah pernah dihukum karena rognya gak pake kepenekan 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 ini sahur ada tim bin sur apa tuh pak badan intelijen ini sahur ini betul betul benar tapi itu minjem rog temen soalnya terus temen lebih kecil oke kalau begitu kita harus saja datangkan ini dia temennya 5, 4, 3, 2, 1 sayang sekali maaf dia telat masuknya mari wah pak dia baru turun sayang sekali surprise telat masuk udah gagal honor waktu mendesak oh berarti bukan karena niat kamu mau pake rog pendek ya cuman pinjem sama temen cuman kamu mungkin kelupaan bawa rog enggak 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 sih waktu itu pinjem deh pokoknya padahal ditambahin aja jahit pake spanduk gitu harusnya di rog jahitannya lo kasih gak pake spanduk pak iya dan katanya rognya itu katanya gak pake R ok 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 ada rog yang pake R nah Sarmili ada aja lah Sarmili itu dari mana sih asapura ya itu mah tau dari mana sih tadi kamu gak usah tau dari mana kita tuh apa sih yang kita gak tau masih tau pak ya saya sama penyakit Andre aja tau apa yang gak tau penyakitnya apa oke sekarang untuk 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 besok lu besok lu bengek gua katain gua gak pernah dirasa deh lu bener lu main PS sampai 1,8 triliun juta kali ya 8 juta habis ini habis 1,8 juta kok bisa seperti itu sih mau jadi apa kamu ini sebetulnya dan itu HP-HP pake duit sekolah HP pake duit pake duit sekolah pake duit sekolah iya sampe Dedeo sampe Dedeo sampe Dedeo gara-gara itu Masya Allah coba ceritain kenapa kamu bisa seperti itu sih kebawa pak kebawa arus jadi ngikutin sama temen-temen eh kebawa arus emangnya lo apaan kebawa Dedeo kan kurus Dedeo kan kurus lu main di sungai kalau main di sungai masuk akal lo kebawa arus enggak sama temen-temen jadi demen main PS jadi rame-rame udah duit bayarannya pake aja deh gampang mama lu kan di Jakarta ntar tinggal nelfon ma belum bayar ini yaudah nuruti lu gak ada niat tapi gak ada niat pak cuman ada kesempatan puas-puas lah puas-puas puas pada ini nih terus bagaimana reaksi ibu saya ibunya dia ibunya dia ngapain ibu lu kan dia main PS dia ya maaf 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 reaksi ibu kamu Dede ini kan termasuk anak yang sayang sama emanya tapi gak pernah dengerin kata orang tuanya kan aneh bohong bagaimana dia tuh sayang sama ibunya sama emanya kan gue cuma ngomong gitu ah kipli gimana deh pas begitu denger Dede Dede dari sekolah SMP apa SMA SMA di kampung bagaimana reaksi ibu ya sedih pak dia katanya kan dia pasti sedih lah uang sekolah di Ciamis katanya mau bener sekolahnya tau gitu mendingan di Jakarta kepantau kalau di Ciamis kan terlalu bebas sama bapak juga dibolehin saking oh lu ngempos banget mari jadi emanya tuh saking yang sakit hatinya sama kelakuan Dede emanya sampai teriak-teriak istri teing gaing ma teing sampai begitu oke ini mumpung di bulan baik ini Dede harus minta maaf oke Dede sama ibu mama mama nonton mama nonton pasti nonton Dede kamar ma panggung kacang gue mama 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 Dede iya benar-benar benar-benar mama Dede curhat dong halo apain halo lu dia minta maaf maunya lagi nonton aduh silahkan di bulan yang suci ini coba ikhlaskan ikhlasin semua semua kesalahan kamu dulu pernah waktu syuting orang syuting kamu pergi iya pak dia sekarang minta maaf sama ini nih ma ini nih yang ini yang ini kamera yang mana sih ma Dede minta maaf sebesar-besarnya karena waktu dulu Dede ga sempet tamat sampe SMK cuman pas sampe sini kan Dede coba sekolah lagi dan alhamdulillah picar paket saya juga lulus dulu niat mukul ya juga mama juga nyetujuin tapi Dede keburu nikah ya jadi Assalamualaikum 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 sehat ma ngomong langsung ga pindah kamera Pak sehat pak sehat ma sehat ma sehat ma alhamdulillah silahkan ma silahkan ma silahkan silahkan ma Dede ini udah dua lagi ternyata mamanya Dede langsung hadir di studio Inisaur pada pagi hari ini terutama buat nama Dede dari kemarin kan ngajakin juga Dede kapan mau ke bapak atau Dede gitu kalau Dede ga sibuk bapaknya emang dimana engga 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 kancur ya oh saya ya iya ya saya juga kangen angin kacangnya enak ya lo ya hmm Dede kalo dimarahin nyuapnya angin kacang gitu Dede kamu gak tau mamanya ini kami datangkan dari Ukraina wah pak salah pak ayuh orang-orang bang 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 ukraina bisa dibilang Dede ini sekarang sudah sukses Alhamdulillah Alhamdulillah kemarin bisa ngajak mama umroh Alhamdulillah bagaimana nih perasaan saya eh perasaan mama ya Alhamdulillah saya juga banyak makasih sama Kang Sule sama Pak Andri sama-sama dukungannya makasih banyak saya gak bisa mongroh saya bilang Dek kamu tuh harus inget sama orang tua bohong tanya Dede kalau gak percaya pernah nah gimana nih ma tapi ma gimana perasaan ma kan Dede dulu bandel katanya ya suka nyusahin orang tua tapi di balik kebandelan ini Dede sekarang sudah menjadi orang sukses dan semua orang tahu siapa Dede bagaimana perasaannya ya seneng sih tapi ya jaga kesehatan aja Pak saya juga terima kasih sama Pak Sule dan ini anak saya bangornya banyak ya kan kebanyakan kan di Kang Sule dulunya kalau di telpon Dede dimana lagi di Kang Sule yaudah tenang jadi kalau dia bandel bandel gue gencet pake meja gitu tapi alhamdulillah sukses tapi saya lihat wajahnya mama ini orangnya sabar banget sabar banget ibu yang penyabar ya Dede itu waktu masih kecil gimana sih ma ya begitulah bangor juga sih saya kucing gitu ya mujik payung pura-puranya mujik temen lu gak ada contoh lain selain kucing kucing bangor lagi ma ngomongnya bangor tapi kan itu dulu tapi kalau sekarang kan Dede udah berumah tangga udah punya anak sekarang udah gak bandel lagi mungkin Dede ma tapi Dede itu di rumah lucu gak sih ma orangnya mocol gak gitu maksudnya ya kan di rumah pulang ke rumah jarang pak oh iya paling kan sama istrinya nah sekarang udah berapa lama gak ketemu Dede oh baru kemarin hari apa ya malam kemis ya ke rumah ya oh Dede ke rumah mama iya apalagi ini mau bulan ramadhan begini mau lebaran sering-sering kunjungin emak iya pak jik datangin emak nah ini nasihat dari Andre ini nih baru ini emak iya mama kan berjuang dari umur Dede tujuh tahun mama tuh ditinggal sama bapak kan maksudnya udah gak dinafkai dinafkain dinafkain cuman kan jarang jarang mama kerja dari kulinyuci sampai Dede sekolah SD SMP Dede kerja di kooperasi alhamdulillah waktu itu cuman bayar 16 ya dari bayar 48 ribu Dede kerja di kooperasi mah Dede dapet kerjaan SMP Dede bilang gitu ngapain leh kerja mama masih bisa kok ngasih makan atau Dede enggak biar biaya ada irit Dede bilang gitu pokoknya emang bener-bener berjuang pokoknya sampai sekarang pun kakak Dede selalu ke mama jadinya tuh emang bener-bener mama yang tulang punggung keluarga juga tulang punggung keluarga sekarang udah ada Dede ya kan yang bisa membantu mama ma ada yang mau disampaikan gak ke Dede di bulan yang suci ini ya mintanya ma biar sehat sehat tambah sukses keluarga yang akur amin mama juga harus sehat amin mama juga harus sehat emang selama ini gak akur ma Dede apanya sama siapa sama keluarganya ya akur kalau dikasih ini kan biar akur gitu secobaan kadang-kadang kan Dede toto ke mama lagi ngapain pasti masalahnya harus mencontoh mama apapun seberat apapun cobaannya mama itu sabar dan bisa melewati semua itu itu harus dicontoh sama Dede begitu juga sama istri kasih tau sama istri supaya bisa juga seperti mama nanti satu hari kepada anak-anak ada yang mau disampaikan gak buat mama di bulan yang penuh berkah ini ya Dede nyampein ke mama ya pokoknya mama sabar dulu kan niat kalau misalnya Dede ada rumah mama pengen dibawa gitu pak maksudnya kan biar gak nyampur lagi kasihan di rumah juga malah jadi pikiran Dede di rumah lagi ngapain disona jadinya nanti kalau ada rezeki jadi bangun rumah ngajak mama amin semoga mudahan tercapai ya ma ya sebentar lagi iya mama katanya saya denger mama punya lagu ya buat Dede lagu apa lagu tentang anak lagu tentang anak saya kan bukan penyanyi maksudnya suka bikin-bikin lagu gitu yang waktu itu ma iya bola salju lagu Kang Sule itu ma ya hafal ma hafal gak lupa biasanya Ndre kalau bawa itu apa sayuran kalau ke rumah dari gerbang udah cintaku begitu terima kasih buat mama yang penting padahal ini mamanya Dede lagi kurang sehat mudah-mudahan sembuh kita doakan semua ya mamanya Dede sehat selalu ya diberikan kekuatan betul lindungan kepada dari Allah Subhanallah amin 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 oke kita akan cari bola ini bol ini ya kenapa nih oke ini buat penonton yang ada di studio nanti kita akan ada hadiah dan juga bermain bersama bintang tamu disini ya siapa yang dapat ini oke dia oke dia sudah dapat lanjut kita akan bermain game dengan penonton disini dan juga bintang tamu saya disini mama terima kasih salam buat keluarga di rumah oke nanti kita akan bermain game setelah yang satu ini disini aja